Dan saya tidak sendiri dalam Breaking News Kompas TV di pagi hari ini saya ditemani oleh narasumber ada analis politik dari Universitas Paramadina ada Mas Hoyrul Umam, selamat pagi Assalamualaikum Pagi Mbak Adesti, walaupun salam Mas Umam ini kan menarik sekali ya pagi hari ini menjadi menarik karena untuk pertama kalinya Menteri dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres, pemilihan presiden 2024 keempat menteri adalah ada Menko PMK Muhajir Effendi, kemudian ada Menko Bidang Perekonomian Pak Erlangga kemudian ada Mensos Burisma, kemudian ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Anda melihat nanti akan seperti apa sidang? Ya tentu ini adalah sebuah sidang PHPU dan hari ini adalah hari terakhir sebelum nanti pembacaan hasil putusan di tanggal 22 April mendatang maka hari ini adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu dan barangkali akan penuh dengan kejutan karena bagaimanapun juga hadirnya empat menteri ini adalah bagian dari terobosan yang dilakukan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan apa yang menjadi concern masyarakat selama ini termasuk lawan-lawan politik terutama bagi 01 dan juga 03 yang mana dalam konteks pendistribusian pansos dan sebagainya dianggap memberikan insentif elektoral yang sangat signifikan sehingga gap yang tercipta antara kubu 01 dan 02 termasuk 03 dengan 02 gapnya sangat signifikan, sangat jauh sekali karena penggabungan 01 dan 03 dibanding dengan 02 itu praktis masih ada 16% 16% dari 204 juta itu praktis sekitar 32 juta dan 30-an juta itu tidak mudah dibuktikan dengan keterangan saksi terutama dalam konteks pembuktian terstruktur sistematis dan masif maka kemudian kita bisa memahami mengapa di tim hukum 01 termasuk juga 03 lebih banyak bermain pada keterangan ahli nah ini yang kemudian tambaknya menjadi bagian dari strategi di masing-masing kubu koalisi untuk mendegradasi nah hadirnya sekarang empat menteri ini adalah bagian dari upaya untuk melakukan degradasi perolehan suara dari 02 yang dianggap cukup spektakuler meskipun di saat yang sama ini angkanya spektakuler tapi kok tidak ada kutel efek yang memadai ini apa yang terjadi? apakah ada mesin politik yang bergerak tersendiri? ataukah ada fenomena lain? nah ini yang kemudian tampaknya kita berharap ya Mbak Adisti Majelis Hakim betul-betul siap untuk menciptakan list pertanyaan yang memang betul-betul bisa mengeksplore bisa melakukan investigasi lebih mendalam karena posisi hadirnya para menteri tidak bisa kemudian ditanya oleh tim hukum dari 01 dan juga 03 nah maka kita berharap betul seberapa masif seberapa canggih list pertanyaan daftar pertanyaan yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Hakim untuk menginvestigasi lebih mendalam kalau misalnya itu bisa dihadirkan jawaban-jawaban yang sesuai dengan ekspektasi baik dalam perumusan kebijakan dalam eksekusi pelaksanaan Bansosnya kalau misalnya bisa dijelaskan saya pikir sudah tidak ada dusta diantara semuanya nah ini yang kemudian kita tunggu-tunggu oke jangan ada dusta diantara semuanya ya nah kalau tadi kita melihat ada empat menteri begitu ya dan yang paling kemudian disorot adalah pastinya menteri sosial Bu Tri Risma hari ini Bu Risma karena merupakan menteri sosial yang suka atau tidak suka adalah punya terkeserisungan langsung dengan bantuan sosial apakah nanti Anda melihat Bu Risma ini akan menjadi sosok yang vokal betul akan mengupayakan buka-bukaan soal data dan segala macam apalagi bantuan sosial ini memang disinggung oleh kubu 01 dan juga 03 ada dugaan kecurangan pemilu menjelang pilpres kemarin ya memang kehadiran dari Bu Risma ini ngeri-ngeri sedap karena bagaimanapun juga Bu Risma ini sepertinya memegang kunci karena dalam konteks kebijakan Bansos tentu menteri sosial bagian dari stakeholders utama yang kemudian bisa mencermati bagaimana distribusi kebijakan dalam konteks Bansos ini nah yang menjadi menarik adalah Bu Risma hadir dalam kesempatan ini bukan sebagai seorang sekedar seorang menteri sosial tetapi juga melekat pada diri beliau adalah sebagai politisi dari BDI artinya bahwa ada tugas tupoksi dalam kapasitas sebagai menteri sosial dalam menjalankan teknokrasi tetapi di saat yang sama ada keterpanggilan dalam konteks ini tanggung jawab politik yang harus dia jalankan sebagai kader yang dipercaya oleh PDIP nah kalau misal posisinya saat ini adalah PDIP berada di seberang di kubu lawan dari 02 maka patut diduga Bu Risma akan membuka kotak Pandora akan membuka sejumlah data informasi yang bisa jadi ini akan menjadi sebuah serangan telak kepada kubu 02 karena hal itu juga sudah disampaikan oleh Bu Risma dalam rapat kerja bersama DPR kalau tidak salah di komisi 8 disampaikan bahwa ada proses pendistribusian Bansos yang tampaknya beliau sendiri bisa melihat itu tetapi tidak bisa menjangkau itu seperti akuarium dan hal itu kemudian dikonfirmasi oleh Bu Sri Mulyani meskipun Bu Sri Mulyani juga bahasanya lebih agak netral tetapi bahwa ada lonjakan dana atau lonjakan alokasi anggaran untuk Bansos itu menjadi sebuah pertanyaan besar dalam konteks kebijakan publik apakah betul ini murni kebijakan negara untuk merespon whatever El Nino atau dalam konteks penurunan ekonomi negara terutama di fase awal itu serapannya itu tidak begitu optimal ataukah memang betul-betul ini ada tujuan politik ada udang dibalik batu ada udang dibalik batu ada udang dibalik rempayek dan sebagainya nah ini yang kemudian betul-betul kita harapkan akan membuat sebuah penerangan yang jauh lebih clear supaya kemudian majelis hakim betul-betul kemudian bisa memberikan sebuah putusan yang lebih adil yang lebih accountable yang lebih transparan meskipun konteks Bansos ini hanya satu partikel saja karena kalau misalnya betul kalau misalnya kita cermati dari materi-materi gugatan yang diajukan oleh 01 dan juga 03 tampaknya ada hal yang cukup lebih kompleks mulai dari konteks kemarin ya pelibatan lembaga kepresidenan kemudian pelumpuhan bahasanya itu luar biasa pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu kemudian oke terkait dengan manipulasi persyaratan pencalonan tapi ada yang lebih menarik dan kemarin digugat oleh 03 yaitu terkait dengan pengerahan aparatur negara baik sipil maupun non-sipil dalam konteks ini barangkali yang dimasuk 03 adalah TNI dan Polri termasuk juga mungkin jaringan intelijen termasuk yang kemudian terakhir ada penyalahgunaan anggaran negara yang hari ini akan kita diskusikan kalau misalnya memang ini mau didedah secara lebih komprehensif maka seharusnya bukan hanya para menteri-menteri ini yang dihadirkan tetapi apa yang misal kemarin diminta oleh 03 Kapolri misalnya tapi di saat yang sama Kepala BIN dihadirkan barangkali nanti ada stakeholders yang lain nah ini hal-hal besar kalau misal kemudian nanti diikuti memang dalam bahasa Japanese political culture ini bisa menciptakan politik TGTB mati CG mati KB jadi mutually assured destruction artinya masing-masing kekuatan ini memiliki kartu truth yang bisa dibuka dan kalau misalnya kemudian itu dibuka maka daya rusaknya itu bisa kemana-mana oke dan ini salah satu menjadi momen safe the best for the last begitu momen terakhir begitu momen yang menarik begitu ya kalau tadi kita Mas Umam sudah mengatakan Mensos Burisma Menteri Keuangan nah lalu bagaimana kemudian disitu juga nanti akan ada mendengarkan keterangan dari Menko Bidang Perekonomian Erlangga Artarto yang juga kita tahu merupakan Ketua Umum Partai Golkar yang ada di Kubu 02 ya kalau dari sisi political positioning rasa-rasanya Pak Erlangga cukup clear ya kalau misalnya tadi Burisma adalah representasi kader terbaik dari PDIP maka kalau Pak Erlangga ini salah satu sponsor utama dari koalisi Prabowo Gibran maka patut diduga dan rasa-rasanya memang betul rasa-rasanya penjelasan atau informasi dari Pak Erlangga tidak akan menghadirkan serangan secara brutal terhadap Kubu 03 yang merugikan maaf Kubu 02 atau melakukan pelemahan terhadap Kubu 02 maka dalam konteks ini rasa-rasanya hal itu tetap dikaitkan dengan konteks alokasi anggaran karena bagaimanapun juga ini di bawah Menko Berekonomian dan barangkali kemudian irisan itu yang nanti akan bisa didedah secara lebih komprehensif oleh Menteri Keuangan karena menurut informasi spekulatif konon ada dana alokasi bansos ada yang kategori lembaga dan kementerian ada yang kategori non-kementerian atau lembaga nah di kategori non-lembaga dan kementerian itu ada dua kategori yaitu untuk subsidi energi dan untuk subsidi non-energi nah yang terjadi lonjakan signifikan itu yang kategori non-kementerian dan lembaga yang berkategori subsidi non-energi nah ini lompatan untuk apa mekanismenya seperti apa karena katanya itu yang tidak bisa diakses oleh kementerian sosial dan hanya bisa diakses oleh kekuatan yang lebih tinggi yang kemudian barangkali patut diduga ini menjadi alat politik dalam proses kemarin yang makanya kemudian disinggung sama Bu Risma ini bagaikan akuarium bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh ataupun dijangkau begitu ya nah nanti kita akan melihat bagaimana serunya keterangan dari empat menteri dari kabinet presiden Joko Widodo ini merupakan salah satu ajang pembuktian yang benar-benar menarik sekali kalau kita lihat nanti apakah betul kemudian bantuan sosial ini berpengaruh terhadap salah satu meroketnya penyebab meroketnya salah satu suara dari salah satu kubu tapi kita akan bahas lebih lengkap nanti terima kasih